Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Resep Uni Indri Kali ini aku mau share sama temen-temen Gimana cara membuat gulai usus padang Yang super enak banget Dan ususnya empuk Terus juga gulainya bener-bener Rempahnya berasa banget Pastinya bikin ketagihan Untuk detail cara membuat dan bahannya Tonton video sampai habis Siapkan wajan Masukkan 200 gram Cabai merah yang telah dihaluskan Nah ini aku campur juga Dengan rawit merah ya temen-temen Sesuai selera aja tingkat kepedasannya Lalu masukkan juga 100 gram bawang merah yang telah dihaluskan 2 ruas jahe Setengah buah biji pala 2 ruas kunyit 100 gram lengkuas Sebagiannya aku haluskan dan sebagian lagi digeprek 2 sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan bubuk serba guna cap udang 1 sendok teh lada bubuk 1 batang serai yang sudah digeprek 3 lembar daun jeruk 1 lembar daun kunyit Lalu kita masukkan 500 gram santan kental Disini aku santan kentalnya Dari 2 buah kelapa yang ukuran kecil Lalu aku tambahkan 1000 ml atau 1 liter Santan encer Santan encer Lalu ditambahkan lagi santan encer secukupnya Jadi untuk kekentalannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Lalu ini kita nyalakan api kompornya dan kita aduk Kita tunggu sampai mendidih Sembari sesekali diaduk Nah ini sudah mendidih ya Oh iya teman-teman maaf tadi gak ke-record Ini dimasukkan bawang putihnya 4 siung yang telah dihaluskan Dan kita masukkan juga kelapa sangra yang sudah dihaluskan Sekitar 2 sendok makan Lalu diaduk Dan ini aromanya udah wangi banget ya teman-teman Lalu kita masukkan usus yang telah kita siapkan Nah untuk cara membuat ususnya teman-teman bisa klik link di deskripsi box Dan ini akan kita tunggu sampai mendidih dan matang Nah kita sekarang memasukkan untuk rasa-rasanya Serba 1 sendok makan ya teman-teman Kaldu bubuk, gula, penyedap dan garang Serba 1 sendok makan Kalau menurut seleraku ini udah pas banget Tapi teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing Nah kalau sudah seperti ini udah cukup ya teman-teman Udah matang Dan ini siap untuk kita sajikan Nah ini dia Wah bener-bener menggugah selera sekali ya teman-teman Mari kita cobain Wah rasa ususnya bener-bener enak banget teman-teman Terus juga empuk sekali Ditambah sama kuahnya yang bener-bener mantul banget Rempahnya berasa dan pokoknya ini bener-bener mantep banget Pantesan keluarga ku suka banget Sekali lagi teman-teman untuk cara membuat ususnya Teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya Wah ini teman-teman harus nyobain sih Bener-bener enak banget Oke segitu dulu teman-teman Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa support aku dengan like, komen dan subscribe Dan nyalain notifikasinya agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax